Welcome to Hudson Film, bersama dengan gue, Yesy. Pada anime Boruto Naruto Next Generation, ceritanya berfokus pada sosok Boruto Uzumaki yang merupakan anaknya Naruto dan Hinata. Tetapi setelah itu juga kita dikasih lihat sejumlah karakter baru yang juga seangkatan dengan Boruto seperti Sarada dan Mitsuki. Meski begitu, di Boruto juga diperlihatkan orang-orang yang lama yang ada di Naruto. Tapi sayangnya di Boruto, ninja-ninja yang dulunya kuat banget di Naruto justru terlihat lemah di Boruto. Dan kalian juga pasti ngeh nih dengan image mereka di Boruto. Nah disini gue ingin ngeshare nih siapa aja Shinobi-Shinobi yang terlihat lemah di Boruto. Yang pertama ada Killer Bee. Killer Bee merupakan karakter yang pertama kali muncul di anime Naruto Shippuden. Diceritakan sebagai Jinchuriki dari Hachibi dan memiliki kerjasama yang apik dengan monster berekor 8 tersebut. Tapi kemampuan hebatnya sebagai Jinchuriki seolah gak ada apa-apanya nih setelah dia mudah di kalahkan oleh Momoshiki Otsusuki yang mengincar cakra biju miliknya. Yang kedua, Orochimaru. Orochimaru memang sudah dikisahkan sudah tobat ketika masuk anime Boruto. Tapi sepanjang di Boruto, kita gak pernah dilihatkan kehebatan Orochimaru pada saat dia di Naruto dulu. Bahkan di Boruto, Orochimaru terlihat seperti ibu rumah tangga yang mengurus lab dan merawat Mitsuki. Yang ketiga, Naruto Uzumaki. Memang Naruto disini terlihat lemah, tapi jangan lupa Naruto adalah Hokage ketujuh di Konoha dan mempunyai Kurama si ekor 9. Mungkin karakter Naruto dibikin sengaja terlihat lemah agar Boruto gak kebanting dengan Naruto. Selain itu, Naruto bahkan sampai dibuat hampir mati ketika melawan Ishiko Otsusuki. Yang keempat, Sasuke Uchiha. Bisa dibilang Sasuke Uchiha adalah karakter yang seimbang dengan Naruto. Soalnya sebagai anggota klan Uchiha, dia memiliki Eternal Mangekyou Sharingan sehingga bisa menggunakan Susano. Tetapi pada anime Boruto, dia pun menjadi mentor dari Boruto. Jadi terlihat yaudah biasa aja gak punya kekuatan apa-apa. Dan menurut gue juga, ini takut kebanting dengan karakter utama yaitu Boruto. Meskipun pada saat melawan Momoshiki di Boruto Movie, dia dan Naruto udah menggunakan Susano untuk membantu Naruto. Tapi itu pun juga udah sekarat. Apakah itu pengaruh umur atau memang dibuat sengaja? Kalau menurut kalian gimana nih karakter ninja yang dulunya kuat di Naruto, sekarang terlihat lemah di Boruto? Share pendapat kalian di kolom komen. Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena disitu ada banyak pembahasan tentang game dan film, lo langsung bisa cek ke website-nya. Oke, cukup sekian Hudson Film kali ini. Bersama dengan gue sih, mata ne!